TNI Polri 1762 Vila Yudai Sakti Sorong digunakan untuk membantu makan keluarga para sejahtera yang terpaksa mencari nafkah di tengah pembatasan sosial untuk mencegah penularan virus corona di kota Sorong. Aksi kemanusiaan ini diagendakan akan dilaksanakan hingga 10 hari ke depan. Sekitar 200an makanan siap saji akan disiapkan setiap hari selama 10 hari ke depan untuk dibagikan kepada warga para sejahtera pencari nafkah di tengah pembatasan sosial di kota Sorong. Biar tadi ini biarkan kemanusiaan, kita tergantungkan sebagai masyarakat yang terdampak dengan adanya polisi saat ini. Jadi mereka dengan pendapatan yang kurang, dengan situasi seperti ini, kita sedikit memberikan yang meringankan untuk memberikan makan, untuk makan siang kepada mereka. Ini juga yang menurut bermanfaat ya, untuk masyarakat ini. Kemudiannya diagendakan, kita teruskan juga sampai nanti kegiatan dalam pelaksanaan kuasa Ramadan. Karena nanti sama pantren kita menasarkan, itu memberikan kegiatan buka, dan juga bagi masyarakat ini. Untuk hari ini, untuk hari pertama pelaksanaan, berapa banyak pembatian yang disiapkan untuk masyarakat ini? Tadi sekitar 200, 200 bungkus. Tidak perlu kita melihat berapa banyak jumlahnya, tapi perhatian dari kita ini, panggilan kemanusiaan, kita lihat mama-mama, jual pinang ini kan berusaha. Serianya, bangsa, bangun, jeng, supir, takdir, pada saat makan siang kita baru. Kebetulan masak, kolaborasi, teknik polri, ada di batalion, di dalam dua yang ada di Sorong. Anggringi Sumbung CWM Channel Terima kasih telah menonton!